Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya ZFAS Nah guys, di kesempatan kali ini saya akan versilkan lagi 2 buah sarung songket ya Yang tentunya songketnya itu yang tebal, timbul dan tebal maksudnya Jadi udah timbul songketnya tebal pula, cuman ini berbeda generasi, berbeda kelas maksudnya kayak gitu ya Nah, lebih what it yang mana dan BHS apakah yang saya akan bandingkan di kesempatan kali ini Ya bener guys, di kesempatan kali ini saya akan bandingkan ataupun versuskan BHS Royal tipe STA dengan BHS Masterpiece tipe SGL Jadi untuk kedua sarung tersebut memang sama-sama punya songket yang timbul Namun lebih timbul siapa, sedangkan untuk harganya Royal STA ini masih di bawah 2 juta Sedangkan untuk SGL 3 sampai 4 jutaan Nah, untuk kain ya nggak tahu juga sih menurut kalian lebih prai-perma yang mana Kalau dari segi harga ataupun dari segi kelas ya jelas ya mending Masterpiece Tapi mungkin ini ada satu sisi yang buat kalian mikir lebih baik beli Royal STA dibanding dengan beli BHS Masterpiece SGL Nah, silahkan tonton videonya sampai selesai tanpa di skip Jadi disini saya akan membandingkan keduanya walaupun memang berbeda grade Tetapi ingat sekali lagi tetap adil ya karena memang grade silver itu dengan yang grade gold intinya tidak sama Atau maksudnya tidak berbeda di dalam hal kainya Cuman perbedaannya di dalam kemasan saja Itu sih garis besarnya seperti itu ya Nah, ini dah guys untuk menampakkan keduanya ya Jadi kebetulan sudah saya keluarkan dari plastik pembungkusnya berikut dusnya Maksudnya biar singkat saja untuk videonya Untuk yang bagian kanan itu adalah BHS STA Royal ya Sedangkan untuk yang bagian kiri itu adalah BHS Masterpiece SGL Ini untuk penampakan lipatan pertamanya ketika dibuka ya Jadi untuk yang Royal STA ini memang masih ada tanda tangan Sedangkan untuk yang Masterpiece SGL sudah tidak ada tanda tangan Karena grade-nya itu adalah grade silver Tapi ini serian pertama loh guys ya Keren banget sih untuk motifnya Ini untuk bagian penampakan sedikit tumpal belakangnya ya Ataupun tulisan BHS-nya kalian bisa lihat sendiri Bahwa memang untuk yang Masterpiece itu lebih besar dan lebih tebal Sedangkan untuk yang Royal itu lebih kecil Tapi sama-sama agak tebal Agak tebal ya Nah, untuk ukuran tulisan BHS-nya di tumpal belakang itu berbeda untuk keduanya Dan ini untuk penampakan lebar ataupun semi-lebar dari keduanya Yang bagian pertama itu yang BHS Royal Kayak gini guys ya Untuk bagian tumpal belakangnya Sedangkan ini untuk yang bagian motif SGL ataupun BHS Masterpiece SGL Tumpal belakangnya kurang lebih seperti itu Sedangkan untuk ketebalan songket dan ke jumlah songket intinya Lebih banyak jumlah songketnya di BHS Masterpiece SGL Termasuk di bagian belakangnya Jadi kalau yang di bagian belakang songket SGL itu lebih banyak lah Bisa kalian cek sendiri ataupun perhatikan sendiri Dan ini untuk bagian songket lainnya Yang bagian baling kanan itu adalah SGL yang hitam Ya, hitam biru Sedangkan untuk yang bagian kiri itu adalah BHS Royal STA Nah, untuk songketnya ternyata beda di jumlah banyak dan tijaknya saja Apakah kainnya sama? Ya, jelas beda lah guys ya Beda loh Kain Masterpiece dengan BHS Royal itu jelas kainnya itu berbeda Nah, ini untuk songket bagian mewahnya lah disebut paling mewah sih Kalau di SGL kayak gini ya Jadi motifnya itu lampion Ataupun bisa jadi disebutnya motif singgah sana ataupun mahkota Nah, sama-sama keren, sama-sama timbul dan sama-sama tebal Sama-sama tenun tangan bukan pakai mesin Untuk harga jelas jauh berbeda Royal di bawah 2 jutaan Sedangkan untuk SGL Masterpiece itu 3-4 jutaan Lebih what it part yang mana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Nah, sekian guys review perbandingan antara BHS Royal STA Dan juga BHS Masterpiece SGL dari saya Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share Barangkali kalian berminat untuk meminang sarung ini Silahkan langsung cat saja PAWA ke nomor yang tertera di layar kaca kalian Kira-kira sarung apakah lagi yang harus saya bandingkan Ataupun menurut kalian cocok dipersuskan Silahkan tulis pendapat kalian juga di kolom komentar Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh